Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Medan Tepatnya ada di Katam Solen Wah thank you Katam Solen udah pinjemin tempatnya buat kita Tempatnya bagus Tapi jujur Banasa Gapapa, kali ini gue mau review salah satu customer Official store HSR yang ada di Medan nih Tanpa gue waktu lama lagi, langsung aja kita lihat Ini dia, let's go Halo bang Halo Agak sini lah bang Horus bang Horus Caket sekali, Horus itu apa? Horus itu salam bang Oke Selamat Oke Horus ulang tahun Gak bisa? Selamat ulang tahun, beda tuh bang Lebih bebas deh nanti tuh Oke Bang boleh perkenalan diri dulu bang Silahkan bang Halo guys Saya Perdana Sigalingging Sigalingging berarti bang Sigalingging bang Orang kita batak Oh baru denger aku ini Sigalingging Parna itu bang Parna apa? Persatuan Marga kita itu Oh Neambaton Oke 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 Mana tau abang mau jadi masuk batak ya kan Kayak mana caranya bang? Ada form registrasinya? Ada tuh nanti kita buat nanti adatnya Ini beneran apa enggak nih? Bisa Katur Oke Bang Dana Oke siap Di belakang kita ini ada mobil apa nih bang Dana? Ya ada mobil Brio nih bang Aldi Honda Brio Honda Brio Bridance Bridance ya betul Brio Dana Brio Dana Z-nya? Z-nya tuh biar sampe ujung lah Asya Pemanis ya Pemanis dia Oke Bro lo kenapa pilih mobil Brio? Gue milih mobil Brio karena satu budget Oke Budget Karena baru nikah bro Oh oke Baru berapa lama? Baru 2 tahun lah nikah Wah masih lebih senior aku baru tau ya Jadi masih budget lah Itu pun minta dukungan istri juga agak ribet Sering nonton youtube Nengok 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 terakhir kasihan istri Udah kita beli gitu Oh jadi ini belas kasihan dari istri ya? Bisa jadi Kakak makasih ya Untung setujunya Brio Karena emang Brio itu adalah Asik Asik Apalagi untuk keluarga baru ya Iya bener Kalau menurut gue tuh cocok Karena kalau keluarga baru kan biasanya masih berdua Paling ya top top punya anak satu Masih cukup lah Kabinnya masih cukup, masih enak, masih luas lah Masih memadai Oke jadi pertama dari budget Terus yang kedua Dari yang kedua Dari model ya bang Model Model mobilnya ya Lebih compact lebih enak di modip gitu lah Kemarin juga karena perbandingan dari harga Kemarin sempat mau ke Toyota Cuman perbandingan harganya gak bisa dibantu gitu Oh jadi dulu waktu sebelum beli tuh milihnya antara Brio dan Agya Iya betul Oke oke Jadi yang bantu langsung Honda Udah kita bantu bang Langsung approve jadi Nah Discon Discon lagi Ini tipe apa ini bang? S S S manual S manual Gak pake wiper belakang? Gak pake wiper belakang Gak pake poklip kopongnya Standar abis Tapi kalo Saya secara pribadi ya bang Kalo misalnya temen ada yang nanya sama gua Di Gue pengen beli Brio nih Menurut lu beli Brio yang mana? Kalo saya sih pasti nyaranin yang tipe S Iya Betul Kecuali dia mau metik Beda ya Kalo dia mau metik Oh kalo lu mau metik mendingan ACVT Iya betul Kayak gitu Karena perbandingan harganya lumayan nih gapnya nih Ya kan Selisih dari gapnya ini tuh bisa kita pake untuk Modip Iya modip lebang Masa nikah lagi baru 2 tahun kan Bisa aja lu bro Terus apa lagi bang? Terus Harga Model Sama Discon tadi Discon Terus Terpikir kan sama Aldirais sih Asyik Termotivasi dari Aldirais Waduh jangan gitu lah bang Ntar gua angin ke Honda nih Iya udah kena racun nih sama dia nih Mulai dari Pela apa segalanya Bodi Bumper Tapi pertanyaan gua Mobil Brio enak kan? Enak bro Nah itu Nyaman bro Fun to drive Fun to drive bener Pokoknya ganteng lah makanya ini bro Iya Turun tuh berasa ganteng ya Walaupun jelek sekalipun Walaupun dibilang mobil fuckboy Asyik Mobil fuckboy Tapi ga juga ya Iya Ini buktinya deh boneka boneka Iya itu emaknya yang bikin bro Itu emaknya Itu penanda bang Iya Jadi kalo sempet lu bawa cewek lain Curiga Curiga dia Kalau lu mau tau itu Punggungan belakang gini Jangan sampe geser geser Iya betul Geser satu senti aja dia tau tuh Kamu abis bawa siapa tadi Iya Wanginya aja beda gitu Wanginya aja beda Kok beda padahal baru disemprot ya Iya 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 Terus ini udah berapa lama loh pake mobil ini bang? Kemaren beli tahun 2020 bang Oh bareng dong berarti yang mobil ini Iya baru Dan buat modip pun Baru-baru juga sih Di belak aja sih Pasang kenalpot Oke Ini kalo modifikasinya ganti kenalpot Kenalpotnya full system? Engga Hanya ganti downpipe Brownpipe sama muffler Itu udah full system bang? Kan belum sama race on Iya Seenggaknya itu udah hampir full system loh DPFP itu udah hampir Oh gitu ya Iya Itu pake apa kenalpotnya? Kenalpot, muffler, pake jazz racing Jazz racing Oke Terus ganti kenalp pake velok ya Iya betul Velok, ring S2 Bandnya pake acelera PHI Iya Ring 16 Ring 16 Emang gak kasihan ya? Sebenernya dari kawan sih Kemarin ring 16 aja lebih cantik Lebih ganteng gitu ya Jadi pasang Sebenernya udah dua kali ganti Ini yang kedua? Ini yang kedua Yang pertama? Yang pertama TE37 Model TE37 Model TE37 Dia keluar pender deh Keluar pender Lebarnya 7,5 Jadi kan kalo kena becek lumpur naik tuh sungguh Kotor lah bodi Gara ganti HSR? Seminggu kemudian ganti Seminggu doang? Iya Nyawa tuh velok cuma seminggu? Iya nyawa tuh velok Kasian Kasian Seminggu doang nyawa lo di tangan dia Dan ini sekarang udah berapa lama? Baru tiga hari lagi ya jangan Udah hampir sebulan lebih lah bro Sebulan lebih? Udah Gimana eksperiensinya pake velok HSR di Brio? Nah kemudian eksperiensinya waktu mencoba ring 16 itu Ya ganteng lah Pasti otomatis dari bodi kan jadi ganteng Iya veloknya kan keliatan lebih gede Dulu santernya kan velok kaleng nih bro 14 14 Nah kita pun mau ngumpul sama kawan Ya velok kaleng geng gitu Macam gak ada harga geng gitu Sepele sama orang kan gitu Nah dalam hati ya Awas aja kalo kena racun aku nanti abis Gitu deh Iya ini sebentar sama aku udah akren ini Iya Iya ganti bodi kita udah cakep kali nih Jadi kemarin langsung ganti Ray S2 tuh bro Ray S2 betul Dan kebetulan di toko belum ada Iya berarti inden Inden langsung kalo gak bisa Hari ini aku cari toko lain Asik Gua tanteng tuh Di toko mana waktu itu di toko mana? Simplicity bro Simplicity Oke Sama Cici toko Cik aku mau ganti Pela gak nyaman aku pake ini T37 Gak pas gua bilang Oke aman bang mau yang mana katanya Aku Ray S2 ada gak di toko katanya Abang tau Ray S2 tuh dari mana? Dari Youtube bro Oh Youtube rupanya Ini Aldirais Asik Abangnya Akbar Rais Kembali Gue adeknya Ya kan abangnya Abang Rais Akbar Kan abangnya Bener sih Iya bener Tadi gue dengerin kan abangnya Abangnya Aldirais Oke terus akhirnya lo tantangin m**** Ada gak nih Ray S2? Ada gak? Kalo gak ada aku cari toko lain Bentar bang kita kontak orang Binje Oke berapa lama itu gue tunggu? Setengah jam Setengah jam ditunggu Langsung dateng gue naik mobil Gak sengguh Gak sengguh Gak sengguh Gak sengguh apa gitu ya Langsung Langsung dikotakin gue pasti tuh Langsung aja gue bilang Di apa ya kak? Diliput ya Bikin unboxing Asil Kenapa? Kenapa? Kok diminta diliput? Karena kan yang di toko kan Kemarin yang T3 Juju langsung dari toko Tep tepel Gak ada kotaknya Jadi kan kalo pake kotak kan keren Asil Seolah-olah Orie Perkara kardus Perkara kardus Kardusnya gue bawa pulang bro Kan main bro Iya 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 Tapi gak mau sih Cukup lucu ya Tapi gimana? Pelayanan di Simplicity gimana menurut lo? Ya pelayanannya Enak sih Rama Langsung di service abis lah Wih Full paket? Iya Ada yang mau dibantu bang Oh ini bang Pengen ganti pelak Gue bilang Oh yang model gimana? Pokoknya Yang T37 lah kemarin Ada nih bang Yang warna gold Gak ada ya Masuk Terakhir Ganti Rai S2 Setelah Karena gue gak kuas Sama yang T37 Di ikutin tantangan kita Yaudah Jadi sur juga kan Pasang terus Pasang terus Berarti orang ini komitmen Ada barang Ada oke Langsung jadi Oh iya dong Tanpa ditunggu tunggu lama lama Kalau di official storeiser itu Kalau ada Ada Iya Kalau gak ada langsung dicari dari toko sebelah Iya Cek toko sebelah Iya cek toko sebelah itu Bang Oke bro Abang punya pengalaman apa bang Tentang sama mobil ini yang menarik? Pengalaman sih Tau lah brio Brio itu kan caper bro Jalan ke rumah Jalan ke rumah ya Tau lah agak keriting Agak tanjakan gitu Gak tau lah Kok di rumah abang rumahnya Nanti mampir bro Oke lah Ada tuh kopi di rumah Jangan bang Lambung lambung Sikit-sikit Terus terus Kan di jalan itu Ada kayak tanjakan Agak keriting jalan Jadi agak Gitu Ambilnya Walaupun udah ring 16 bro Kena juga Ya memang kena ring 16 Apalagi kalo muatannya yang gemuk-gemuk di belakang Wah abang ngomong gemuknya aku nih Ngomongnya kaku bang Gak sur kontennya nih Gak sur main gitu ya Iya lah Oke Bang Abang punya kritik gak Atau saran untuk HXR wheel Atau untuk simplicity Kalau kritik sih Kalau bisa Warna untuk semua pelak itu Kalau bisa semua ada Semua ada Merah Berarti merah Biru Ijau Ijau kayak pelangi lah Warna variasi Jadi lebih berani main warna Iya Pertanyaan gua kalo ntar kita ngeluarin pelak warna Ada yang beli gak Pasti lah Kan orang-orang masih takut Penuh berwarna bang Asik Kalo kurang berwarna Gak hidup namanya Warnai lah sendiri Pelangi Ada pelangi kan dari situ bang Contohnya Ini bonekanya berwarna nih Selebihnya gimana Ada keluhan kah Atau ada apa Keluhan sih Jadi Kalo bisa Kalaupun kita tukar tambah Agak tinggi lah harganya Oh Harga untuk tukar tambah Jangan Jangan tinggi Barang baru yang mau kita tukar Iya Kalo bisa Pela kita ini dia harganya tinggi Iya Biar bisa membantu Tuk Gadi lagi baru Iya Cuman kadang-kadang bang Kalo harga tinggi ini kan Kadang kita suka susah Belum tentu laku bareng ya bang Iya memang Cuman ya Kalo udah customer kan Gak mungkin lagi lari kemanyain lain kan bang Bener Kan customer jadi nyaman Kalaupun tinggi Jadi kita gak nyari ke toko sebelah kan gitu Bener 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 Jadi tetap sama kita Sama misalnya di Simpli Simpli Kita terus main Oke siap Oke Bang Dan terima kasih banyak Thank you bang Alde Boy segitu dulu video kita kali ini Seru banget Jangan lupa Ingat film KSR Bata kali bang Bata kali Beras Beras